Dari Mas Ipan Prasya yang mau nanya, Mas Hans Ombido mau nanya, ada tips nggak untuk optimis probability di website user-generated content? Oke, UGC-nya ini di level mana ya? Kalau di level cuma komentar atau forum, mungkin yang keindeks memang halaman itu aja ya, kayak misalnya Quora ya, Quora kan UGC juga, tapi terindeksnya itu pertanyaan kalau nggak salah, jadi ya satu halaman itu aja gitu, UGC itu akan bantu untuk menambah halaman itu lebih kaya, tapi kalau UGC-nya kaya misalnya orang bisa posting video, itu kan satu halaman sendiri ya, satu video, satu halaman, inti dari SEO itu kan semakin banyak halaman, semakin banyak variasi, maksudnya semakin banyak pilihan gitu, nah tipsnya adalah kayak Tokopedia deh, ini saya ngeliatnya teman-teman di Tokopedia oke sih, karena bisa UGC ya di sana ya, UGC kan kayak barang atau apa, kan itu kan UGC ya, dari user kan jualan punya toko gitu, itu ada edukasi di mana di blognya saya lihat ada edukasi gimana cara bikin nama produknya oke, gimana cara bikin spesifikasi produknya oke, jadi halamannya itu benar-benar meaningful setiap halaman, karena kalau misalnya kita bikin, kita yang edit gitu halamannya itu yang pertama udah gak jadi murni UGC, itu udah ada campur tangan kita, terus akan effortnya gede banget, maksudnya semua halaman kita edit gitu kan, jadi memang paling bagus kita bikinnya ada panduan, waktu ngisi juga fieldnya kan kalau di Tokopedia kan ada jelas ya, misalnya ini isinya gimana gitu kan, ada kaya panduannya kaya Yowas kali ya mungkin ya, tapi spesifikasi sederhana gitu kan, ada panduannya ini berapa karakter minimal gitu kan, yang oke gitu kan, itu kan sebenarnya cara, mungkin saya mikir, saya gak tau ya, cuma kayaknya itu tim SEO yang ngebantu supaya itu mudah diindeks Google juga, jadi dikasih guideline, bikin user itu semudah mungkin mengisinya, dibantu segimana mungkin supaya mereka ngisi sesuai guideline, sesuai yang secara SEO friendly itu gimana, jadi bikin guideline buat mereka sih, supaya UGC, nah untuk rollability-nya yang tadi, kalau halamannya kayak kita nge-posting produk kan, kayak di Tokopedia atau nge-posting video, misalnya di Youtube gitu kan, itu kan jadi satu halaman baru, cuma kalau itu cuma komentar atau jawaban kayak di Quora, mungkin satu halaman itu aja sih yang terindeks memang, ujung-ujungnya. Iya sih, gue pernah ngalamin ini nih, Mas Bro, gue pegang satu forum besar di sini ya, di Indonesia ya, terus mereka punya indeksnya hampir 19 juta lebih halamannya, tapi year on year-nya turun 30-40 persen traffic-nya Mas Bro, dan problem besarnya adalah dia nge-post halaman-halaman yang gak ada value-nya untuk users, ya kan, display treat misalnya, yang isinya cuman emoticon, dijadiin satu halaman sendiri, ya kan, ya secara keseluruhan mungkin dari 19 juta halaman itu yang benar-benar punya value berapa persen, ya kan, sisanya kan cuman, ya ini part yang masih panperhatiin juga ya, satu ya tadi Bro Hans juga udah ngasih panduan yang jelas menurut gue ya, di sisi kita sebagai pemilik websitenya, kasih panduan ke users, ya kan, konten seperti apa yang diharapkan sama kita dari users, ya kan, kemudian permudah users untuk meningkatkan quality kontennya, ya kan, title, ada description mungkin, short description, ya kan, terus baru isi kontennya, atau hal-hal kecil kayak misalnya ketika user upload image, ya kan, minta mereka juga untuk kasih alternate text di image-nya, ya kan, ini part yang kita bisa lakukan dari sisinya kita sebagai pemilik website untuk users, ya kan, kemudian, ya yang gak penting, reply, gue gak tau reply kontennya misalnya, komentar, yang kayak gitu mungkin gak perlu dipush bagi individual page ke indeksnya Google, ya ini juga mungkin bisa ngebantu quality dari website tersebut secara keseluruhan. dan perlu diingat Wikipedia itu UGC, UGC dengan moderasi, dan itu lebih besar kan traffic-nya. Yes, ya sih, ya memang di sisi lain ya mas bro ya, kalau website UGC-nya masih baru, kalau moderasinya terlalu ketat kontennya gak akan grow. Iya, betul. Pasti, ya kan, tapi di sisi lain juga kalau moderasinya terlalu lulus, konten yang masuk juga berantakan semua, ya kan, jadi masih panjang. Komitasi jadi gak beres ya jadinya. Harus ketemu balance-nya nih, ya kan, antara moderasi dengan quality content yang masuk, ya kan. Nanti pasti kelihatan tuh, ya kan, kita pengen konten yang masuknya banyak, tapi quality-nya juga tetap terjaga. Ya, ya, yes.